Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat Di video ini kita akan membuat roket Nah, bisa dilihat disini ya Bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu Kertas origami Benda yang berbentuk bulat Boleh disini Miss Farah pakai tutup mangkok plastik Lalu ada aqua botol kosong 1 Double tip atau lem dan juga gunting Nah, disini kita bisa pakai double tip Agar hasilnya lebih maksimal dan tahan lama Langsung aja kita lihat disini ada Pemilihan warna yang disebelah kiri itu Warna yang harus ada warna kuning, orange, dan merah Sedangkan warna yang disebelah kanan Itu warna optional yang akan kalian butuhkan Untuk menghias roketnya Nah, langsung aja Langkah yang pertama kita ambil Warna yang optional tadi Ambil salah satunya Kita lipat Sehingga membentuk segitiga seperti ini Kita lipat dua Nah, lalu setelah itu Kita lipat lagi Jadi segitiga yang lebih kecil Usahakan anak-anak melipatnya Simetris ya Dan rapi Nah, coba kita cek dulu Sudah Dilipat seperti itu Lalu kita lipat lagi Dari yang bawah ke atas Nah Bisa ya anak-anak ya Kalau sekiranya bingung Play lagi nanti Nah, lalu Di bekas lipatannya itu Kita gunting Nah, kita gunting Jadi kita memiliki dua Buah segitiga seperti ini Oke, bisa ya Kita siapkan gunting Dan dua segitiga yang sudah kita buat sebelumnya Di bagian ujungnya Di sisi sebelah kanan atas Kita bisa gunting ya Jaraknya bisa sekitar 1 cm Nah, bisa dilihat seperti itu Lalu kita buka segitiganya Di bagian tengah Kita gunting juga Nah, seperti itu Yang satunya juga Dibuka Lalu digunting Jangan lupa ya Karena nanti ketika Di bagian tengah ini Tidak digunting Anak-anak akan kesulitan Menempelkan sayapnya Di sini ada Tadi Sisa dari Kertas pertama yang sudah kita gunting Nah, lalu Sekitar 1 cm Anak-anak Potong lurus saja Ya Langsung dapat Dua Seperti ini Sudah Kita siapkan lagi Satu kertas origami Optional Warnanya Ini untuk membuat Bagian atas roketnya Lalu anak-anak siapkan Benda yang ukurannya Bentuknya bulat Lalu Pensil Dan Lakukan seperti yang ada di video Nah, kalau sudah Kita gunting Oke, kita gunting Sampai Ujungnya terputus ya Ingat Ingat selama menggunting Usahakan Anak-anak Pelan-pelan Jadi Lurus mengikuti Garis yang sudah Anak-anak buat sebelumnya Nah, anak-anak Lipat Lingkaran tersebut Sisi kanan Ke sisi kirinya Lalu di bagian tengahnya Kita tekan Nah, kita buka lagi Buat Lipatan lainnya Di arah yang berlawanan Seperti yang ada di video Nah, lakukan seperti itu Lalu kita ambil gunting Di salah satu sisinya Akan kita gunting Nah, ingat Selama menggunting Usahakan anak-anak Berhati-hati ya Lalu Ambil satu kertas Akan membuat lingkaran Yang jauh lebih kecil Lingkaran yang kecil-kecil ini Nanti akan kita jadikan Sebagai Jendelanya roket Nah Anak-anak boleh Mau buat 4 Atau 6 Boleh Silahkan saja Ini hanya contohnya ya Nah, lalu kita gunting Setelah membuat pola Nah, di sini Miss Farah Buatnya 4 dulu Setelah itu Setelah kita gunting Anak-anak bisa Memulai membuat lingkaran Di bagian dalamnya Dengan Menggunakan Spidol hitam Kalau misalnya Di rumah Tidak ada spidol hitam Boleh pakai pulpen Ya Kalau sudah Sekarang kita akan Membuat hiasan Menggunakan Kertas guning Orange dan merah Nah, lalu Kita Balikan kertasnya Karena kita akan Membuat pola Ingat Selama membuat pola Usahakan Anak-anak Menggambarnya itu Di Bagian yang Berwarna putih Tuh Dari paling kiri itu Kita sudah Membuat pola Yang paling besar Diawali dengan Warna kuning Di tengah Warna orange Dan paling kanan Warna merah Nah, jadinya Hasilnya seperti ini Kalau sudah Seperti ini Anak-anak Tinggal menempelkan Double tip Ya Nah, lalu Yang warna orange Yang ukurannya Kedua terbesar Nih Yang warna orange Usahakan Di bagian bawahnya Itu sama Ya, lurus Nah, kalau sudah Kita tempelkan Yang berwarna Merah Jadi deh Seperti ini Ya, bagus ya Lalu Kita mulai Melapisi Aqua Ambil Kertas Origami kalian Kalau misalnya Kertas origami kalian Menutupi Sampai keseluruhan Aqua Kita harus potong dulu ya Sehingga Terlihat seperti ini Nah, di sini Miswara sudah Merekatkan Double tip Di bagian Sisi Dalam Yang warna putih Di bagian origaminya Agar Bisa menempel Di Aqua Botolnya Kalau sudah Kita ambil gunting Lalu kita Gunting Sekitar 1 cm Sampai 2 cm Seperti ini Dan berjarak Ya, anak-anak Gunanya Untuk apa Gunanya Saat kita lipat Kedalam Hasilnya Akan lebih Rapi Nah, seperti ini Jangan lupa Di bagian dalamnya Bisa direkatkan Double tip lagi Di bagian leher Botolnya Jadi lebih rapi Seperti itu Nah, di sini Sudah Semua Botolnya Sudah dilapisi Dan hiasannya Sudah Jadi semua Yang kita lakukan Pertama adalah Potong Double tipnya Oke Ketika sudah Kita potong Kita rekatkan Di bagian Ujung Dan ujung Tadi Yang berwarna Pink Yang sudah Kita buat Seperti itu Kita rekatkan Ya, kira-kira Mau kita Taruh Mana ya Nah, sebelumnya Jangan lupa Kalau menggunakan Double tip Hasilnya memang Lebih kuat Dibandingkan dengan Menggunakan Lem kertas biasa Ya Tapi jangan lupa Untuk dibuka Nih Untuk dibuka Lalu Kita tempelkan Di bagian Bawah Botol Oke Agar lebih Manis Gula Kali ya Oke Kalau sudah Pelan ya Tidak usah Terburu-buru Yang penting Hasilnya rapi Kalau sudah Kita buat Satu lagi Untuk di tengahnya Nah, seperti itu Oke Sekarang Kita Potong Double tip Kecil-kecil Untuk kita Tempelkan Ke belakang Lingkaran-lingkaran Yang akan kita Jadikan jendela Nah, seperti itu ya Lalu kita Rekatkan Lingkaran tersebut Ke Botolnya Anak-anak Boleh perkirakan Mau diletakkan Dimana Nah, bisa seperti itu ya Terus Ditempelkan semua Sampai Lingkarannya habis Lalu Kita akan membuat Bagian atas roketnya Ambil yang Warna biru Lalu kita Berikan lem Nah, kita lem Di bagian sisinya Lalu di bagian tengahnya Setelah itu Baru kita Rekatkan Sini rekatkannya juga Pelan-pelan ya Jangan sampai sobek Sudah Seperti bentuk rucut Lalu Kita Ambil Kertas warna hijau Atau boleh Kertas apa saja Anak-anak Kita potong Ujungnya sedikit Lalu kita Tempelkan Ke atas Aqua Menggunakan Double tip Nah, seperti itu Kalau sudah Ditempelkan Lalu gunting kembali Double tipnya Dan rekatkan Di bagian Ujung-ujung Kertas yang Berwarna hijau Seperti itu ya Kalau sudah Jangan lupa Jangan lupa Nanti Dicopot Lapisan Double tipnya Agar kita Bisa menempelkan Bagian yang Berwarna biru Ke bagian Di atas Roket Kalau sudah Kita potong Agak besar ya Untuk Ditempelkan Di bagian Sisi kanan Dan sisi kiri Roketnya Nah, double tip ini Fungsinya untuk Menempelkan Sayap yang tadi Sudah kita buat Di awal Nah, yang warna pink ini Jadi, masing-masing Diambil satu Di bagian yang tadi Sudah kita gunting Kita lipat Lalu Kalau sudah kita lipat Secara keseluruhan Seperti yang ada di video Bisa kita Langsung tempelkan Ke badan Roketnya Nah, kalau sudah Bisa Ditempelkan Di sebelahnya Tara Jadi deh Tuh Terakhir Perhiasan Yang terakhir Kita akan menempelkan Apinya Di bawah Nih Ujungnya Kita lipat sedikit Untuk Space double tip Lalu Kita tempelkan Di bagian Tengah Botol Seperti ini Ya Jadi deh Rocket ship Is ready to go Kalau sudah Jangan lupa Difoto Menggunakan Background Yang anak-anak Sudah buat Di pertemuan Sebelumnya Oke Baik Cukup Cukup sekian Video hari ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye